Hai teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di Azza Kitchen Hari ini aku akan membuat cemilan yang lagi hits Dan ini pastinya gampang banget buatnya Rasanya juga enak Jadi tonton terus videonya sampai selesai Pertama, siapkan Sebanyak 180 ml susu UHT Hangat ya Kemudian masukkan sebanyak 1 sendok makan ragi instan Kedalam susu tadi Lalu diaduk dan didiamkan selama 10 menit Sampai mengembang ya Setelah itu disini aku menyiapkan Sebanyak 200 gram tepung serbaguna Disini aku menggunakan merek segitiga biru Lalu tuangkan Sebanyak 3 sendok makan gula pasir Dan diaduk seperti ini Kemudian tambahkan Sebanyak setengah sendok teh vanili Lalu diaduk lagi seperti ini Dan setelah raginya berbuih seperti ini Tuangkan secara perlahan Kedalam adonan terigu ya Aduk-aduk seperti ini Kemudian tuang sisa susu yang tadi Lalu diaduk sampai Semuanya tercampur merata Dan teksturnya akan menjadi Seperti ini ya teman-teman Setelah itu tutup dengan kain Atau dengan plastik webbing seperti ini Dan diamkan selama 15 menit Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Dan adonannya akan mengembang seperti ini ya Benar-benar mengembang 2 kali lipat Seperti ini Kemudian diaduk-aduk seperti ini Agar udara dalam adonannya keluar Dan agar lebih mudah Disini aku memasukkan adonan Kedalam plastik segitiga Kalau kalian gak mau juga gak apa-apa ya Jadi langsung aja dicetak Menggunakan sendok Dan saatnya kita menggoreng Tuangkan minyak secukupnya Disini aku menggunakan minyak Sebanyak 500 ml Kemudian potong Potong ujung plastik seperti ini Kemudian semprotkan adonan donatnya Kedalam minyak yang sudah panas Lalu dipencet seperti ini ya Dan ukurannya bisa disesuaikan Dengan keinginan kalian masing-masing ya Dan menurutku ini resep paling mudah Dan anti gagal ya Karena ketika adonan masuk ke dalam minyak panas Adonannya langsung mengembang Dan membentuk bulat seperti ini Dan goreng adonan donat seperti ini Terus diaduk ya Supaya tidak gosong Sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan Dan ulangi terus Sampai adonan selesai ya Terima kasih telah menonton! Ini aku sudah selesai menggoreng ya Dan hasilnya benar-benar Cantik banget warnanya Dan bulat-bulat sempurna Setelah itu disini aku akan memberi topping coklat Untuk pemberian topping ini Kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Aku memakai topping dark coklat Dan taburannya disini aku menggunakan kelapa kering Yang aku beli di online shop Dan sekarang saatnya aku mencoba donat mininya Donatnya benar-benar empuk Dan ini gurih banget perpaduan antara coklat dan kelapa kering Oke sampai disini dulu resepku kali ini Jangan lupa komen, like, subscribe Dan share ke sosial media kalian Sampai jumpa di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya